Hai semua viewers, kembali lagi bersama gue Clarissa Dan dalam setengah jam kedepan gue bakalan kasih loop pada informasi yang terupdate dan teraktual Dari dalam maupun luar negeri, ya maksudnya fakta and no gossip Di mana lagi kalau bukan di zoom in, ngezoom abis Nah seperti biasa ya, gue bakalan ke suatu tempat yang menarik banget ya Kalau bisa dilihat ini kayak ada manekin-manekin di samping kiri kanan gue Dan ini udah bajunya itu style gue banget Nah penasaran gue ada dimana? Gue lagi di Batrice Clothing di wilayah Greenfield nih Nah nanti bakalan gue review sih di dalamnya ada baju apa aja Nanti modelnya apa aja, warnanya apa aja Dan sebenernya disini harganya berapa sih? Nah tapi sebelum kita masuk ada berita pertama dulu nih dari Kanye West Siapa sih yang gak kenal dia? Nah ternyata dia ada bikin terobosan terbaru Penasaran seperti apa? Ini dia Sejak berkarir selama kurang lebih 14 tahun Dihitung-hitung Kanye West sudah mengeluarkan 17 album Termasuk album kolaborasi bersama penyanyi lain Dan baru-baru ini Kanye West mengeluarkan pernyataan yang bikin semua orang tercengang lho Kabarnya Kanye hendak membuat puluhan album hanya dalam waktu beberapa bulan Lengkapnya Kanye West ingin membuat 52 album dalam waktu 52 minggu saja Yang berarti satu album dalam satu minggu Hal ini diungkapkan oleh seorang podcaster bernama John Karamanika Sayangnya klaim tersebut tidak menyebutkan seberapa serius Kanye akan melakukan hal tersebut Karena kalau dipikir-pikir meskipun Kanye bisa membuat 17 album dalam 14 tahun Tetap saja 52 album dalam 52 minggu itu terbilang tak masuk akal Kanye West sendiri pada Juni 2018 lalu meluncurkan album studio ke-8-nya berjudul Ye yang terdiri dari 7 lagu chama Fakir Selamat menikmati sub indo by broth3rmax